Baik, terima kasih buat yang sudah hadir kalau kondisinya tidak berisik dan lokasinya memungkinkan bisa open mic sama open screen. Di hari ini kita coba diskusi sebentar masalah rencana penelitiannya. Oke, jadi yang sering saya sampaikan adalah meneliti itu urusan memecahkan masalah. Nah, itu yang penting ya. Meneliti itu urusan memecahkan masalah. Yakinkan bahwa Anda semua itu sudah punya masalah di daerah masing-masing. Nah, skripsi di jurusan geologi memang agak unik ketika masalah utamanya itu biasanya yang ditulis hanya bahwa di daerah tersebut belum dilakukan penelitian geologi. Ini kan begitu ya. Kalau Anda lihat presentasi kolokium, Anda lihat draft skripsi teman-teman Anda itu. Umumnya begitu. Jadi, kalau buat anak geologi itu tidak perlu ada masalah. Ya kan? Jadi, masalahnya hanya satu kalaupun Anda yaitu daerah tersebut belum pernah dilakukan pembuatan geologi. Nah, yang mana itu tidak pas. Jadi, lebih baik Anda punya masalah dulu. Baru kita jalan. Nah, yang mana masalah itu sebenarnya pilih yang sederhana. Jadi, nggak perlu apa namanya yang rumit-rumit sebenarnya. Jadi, masalah itu biasanya ditandai dengan kalimat tanya. Kalimat tanya yang mempertanyakan, kalau Anda bidangnya hidrogeologi, apakah ada airnya atau tidak? Kalaupun ada lokasinya di mana. Kemudian, kalau ada kualitasnya bagaimana. Jadi, hal-hal yang seperti itu, yang sederhana. Nggak perlu rumit-rumit. Nah, sekarang sampailah Anda ke lokasi yang sekarang ini. Anda ingin menentukan lokasi, masalah, dan seterusnya. Saya biasanya punya tiga cara, kriteria, bukan cara kriteria. Jadi, yang pertama, kita itu harus memilih masalah dan lokasi yang bisa kita lakukan dengan tiga hal ini yang kita punya. Yang pertama, uang yang kita punya. Minimum itu dulu ya, baseline. Uang yang kita punya. Anda itu orang tua atau beasiswa mampunya memberikan bantuan untuk uang penelitian itu berapa. Yang kedua, waktu. Anda punya waktu berapa lama. Yang ketiga, ini, resource. Resource itu misalnya begini. Kalau Anda punyanya motor, maka jangan, dan punya uangnya memang hanya untuk bensin motor. Jangan Anda memilih lokasi penelitian di Jogja. Ya kan? Nah, tapi buat saya sih, zaman dulu, seumuran Anda ke Jogja pun saya masih pakai motor. Misalnya, naik motor ke Lampung misalnya. Dan seterusnya. Jadi, pilih daerah yang bisa dijangkau pakai motor. Kalau Anda punyanya mobil, ya bisa lebih jauh, dan seterusnya. Resource berikutnya, jadi tiga tadi ya, biaya, waktu, resource. Resource tadi misalnya motor. Yang kedua, komputer. Jadi, kalau Anda itu punyanya komputer itu misalnya I3. Ya, atau bahkan mungkin lebih tradisional dari I3. Jangan pilih skripsi yang pemodelan numeri. Bayang ya. Jadi, pilih yang rasional, Pak, sekarang ini. Yang rasional. Jadi, saya tahu kondisi ideal itu adalah ketika Anda ingin belajar sesuatu, dan lulus dengan mempelajari yang itu. Ya, hal yang Anda ingin belajar itu. Itu kondisi ideal. Tapi, akan jadi masalah ketika yang Anda ingin belajar itu adalah misalnya sistem mineralisasi di Freeport, di Papua misalnya. Nggak mungkin kalau nggak pakai sponsor, Pak. Katakanlah, misalnya orang tua Anda mampu membiayai. Tetap saja untuk masuk ke Freeport juga kan itu ada pihak ketiga yang diperlukannya. Ijin dan sebagainya. Jadi, mari untuk yang sekarang ini, kita set riset Anda itu yang paling rasional, yang bisa Anda lakukan sendiri. Bahwa nanti di perjalanan itu ada bantuan macam-macam. Misalnya dari saya, ada riset PTGMI, dan seterusnya. Mari kita perluas ketika itu ada. Kalau itu belum terlihat, maka kita pakai skenario yang Anda bisa. Nah, sekarang, barusan saya menerima sumkol dengan salah satu dosen ya. Saya sebutkan namanya Pak Arief Susanto. Pak Arief Susanto ini menawarkan, setidaknya ada dua lokasi. Yang pertama di pengalengan, yang kedua di pasir impun. Ini ada yang ikut kuliah geologi urban nggak ini? Saya ambil, Pak. Nah, persis di luar dugaan ini. Jadi, rumah Pak Arief Susanto itu rupanya ada di sekitar lokasi TPA itu. Yang sekarang sudah rumah semua. Jadi, kayaknya pas ini. Saya juga tidak mengira. Baru jam 11 kita obrolkan, jam 1 ada telepon dari Pak Arief. Jadi, ada dua lok itu. Jadi, dua-duanya kurang lebih, temanya lebih ke kualitas air. Ini rasanya sih tipe B ya. Rasanya mungkin tipe B. Nah, yang lain ada beberapa sebenarnya tema. Bagi Anda yang mungkin punya resource untuk lapangan di Majalengka juga, ada mahasiswa S2 yang sedang penelitian di situ. Jadi, saya itu ingin membuat pohon begitu. Jadi, ada S3, ada S2, di bawahnya ada S1. Jadi, ada pohon. Majalengka bisa. Itu bisa dikombain, ada geofisikanya, ada kualitas air. Terus, itu dari sisi lokasi. Lokasi yang lain mungkin masih terbuka peluang juga di Bandung Utara. Itu dari sisi lokasi. Nah, sekarang dari sisi subyek. Yang pertama tadi sudah analisis kualitas air. Kedua, masalah mungkin pengecekan ini, lapangan, ground check. Mungkin ini tipe A ini. Yang dikombain dengan misalnya remote sensing. Nah, besok itu akan ada pemaparan dari Mas Indra Dinata terkait Google Earth Engine. Jadi, barangkali Anda mau ikut. Saya mau skedulkan ininya. Skedulkan, apa namanya, zoom meeting-nya. Besok jam 1. Ya, mungkin keser sedikit, 1.15 lah. Nanti akan, kalau Anda kosong, ada kuliah, silahkan gabung. Nanti saya akan forwardkan juga ke grup Anda, sama ke teams masing-masing kuliah itu. Paling itu. Nah, jadi sekarang, itu yang dari saya. Nah, kalau dari Anda apa? Dari Anda berlima ini ada, ini enggak? Silahkan. Urut abjad boleh, yang mana aja. Kalau dari saya, Pak, kan saya sendiri mengajukan ingin tentang tugas akhir mengenai water quality index juga, Pak. Water quality index, oke. Jadi, itu apa? Saya kemungkinan pengen coba yang sama Pak Arif, Pak. Ya, water quality index. Daerahnya di mana? Kayaknya saya ingin mencoba yang ke Pak Arif, Pak. Yang tadi Pak Arif ajukan. Oke. Jadi, kita nanti tergantung Anda. Kalau misalnya sudah ada satu, Anda mau setengah-setengah, memang enggak, kan bisa saja lebih dari satu orang sebenarnya. Oke, water quality index. di daerah pasir impun, ya. Oke, yang lain? Yang sebelum ketemu saya mungkin sudah ada pemikiran, gitu? Mungkin saya, Pak, coba, Pak. Kalau saya, waktu itu kan pas saya WA Bapak itu, saya terkait sebenarnya pencemaran lingkungan, kan. Mungkin ya, balik-balik lagi nanti ke water quality index juga, mungkin mirip-mirip. Dan saya juga, Pak, apa namanya, kepikiran buat, ini Pak, seperti ada hidrogeokimia gitu. Jadi, di mana di satu air, mungkin di satu air tanah nih, misalnya ternyata ada salinitasnya cukup tinggi. Ini mungkin masih agak luas banget ya. Apa-apa, Pak. Salinitasnya cukup tinggi. Di mana, kalau nggak salah tuh bisa di tracing gitu ya, Pak, ya. Dari rasio CL sama, saya lupa, nanti bisa dapat nih, sebenarnya asal si salinitasnya tuh dari mana, gitu, Pak. Itu sebenarnya baru gabaran yang sempat kepikiran aja sih, Pak. Oke, oke. Oke, iya, iya. Kebayang saya. Siapa, Farhan, Enggal, Dita? Baik, Pak. Kalau dari saya, saya sempat chat, Pak, tentang topiknya tuh pemodelan hidrogeologi. Nah, saya baru terpikir untuk bisa nggak, Pak, kalau misalkan pemodelan transportasi masa juga, gitu, Pak. Mungkin pemodelan pencemaran sumber air tanah, eh, pencemaran air tanah gitu, apakah bisa dimodalkan seperti itu? Mungkin, Pak, dari saya seperti itu. Ya, masih di water quality, ya. Enggal, Pak? Pak, pernah kan, Pak, saya Enggal. Sebenarnya, saya... Saya potong. Dari Anda berlima, selain Enggal, yang kemarin hadir di kolokiumnya si Ucok, siapa? Saya, saya... Ikul, Pak. Rifki, Pak. Saya datang, Pak. Padlan. Dita juga, Pak. Oke, ya, sudah. Berarti sebagian Anda datang. Oke, lanjut. Enggal. Apa namanya, Pak? Saya sebenarnya, karena mungkin SKS saya, ya, Pak, jadi saya kemungkinan bakal ngambil TAA sih, Pak. Tapi mungkin TAAB itu juga masih bisa dilakukan juga. Saya sebelum bimbingan ini terfikirnya, ya, Pak. Jadi, tahun ini kan... Jadi, kemarin saya juga habis ikut acara pengmas dari Gia juga, ngobrol-ngobrol sama orang desa daerah Margaluyu, gitu, Pak. Terkait program Citarum Harum atau Citarum Bersih ini, Pak. Satu tahun ini kan dia tidak terini, Pak. Tidak terjalankan karena COVID ini, Pak. Saya pengen mungkin menganalisis si dampaknya, gitu, Pak. Jadi, dari komparasi tahun lalu, secara kualitas airnya di Sungai Citarum ini seperti apa. Tapi setelah, ya, mungkin Pak Erwin punya insight berlebih tentang si Sungai Citarum ini. Tapi untuk tawarannya, Pak Erwin, saya sebenarnya pengen menanyakan lagi, si Pak, kalau di majelengka ini, apakah TAA juga, gitu, Pak? Atau kayak gimana, Pak? Oke. Majelengka, satu lagi si Arifin. Oke, Dita? Itu, Pak. Yang kemarin itu, saya telah, sesuai di chat yang saya kirim itu, itu terkiranya ke hidrogeokimia air panas, gitu, Pak. Yang terkait ke pliida geotermal, gitu. Terus, sebelum itu, saya juga kepikiran untuk pemodalan hidrogeologi, gitu, Pak, untuk, kayak misalkan di daerah daerah pertambangan atau di daerah tambang bawah tanah, gitu, Pak. Mau tambang. Nah, gitu, Pak. Tapi hidrogeokimia air panas. Iya, Pak. Hidrogeokimia air panas, gitu, Pak. Oke. Yang kaitannya ke geotermal, gitu. Oke. Nah, sekarang saya sudah catat, semuanya. Nah, kenapa saya nanya Anda kemarin datang nggak di kolokium si Ucok? Ucok. Karena kalau Anda datang ke kolokium Ucok itu, Anda akan menangkap kesan bahwa sebagus apapun bagian hidrogeologinya, tetap saja yang di otak atis itu yang mendalam itu strukturnya. Ada yang menampak kesan itu, nggak? Betul, Pak. Jadi, saya sendiri terus terang agak satu was-was, ya, setengah hati, gitu. Was-was, lah. Kalau ingin terlalu dalam di suatu tempat, gitu, ya. Saya takutnya nanti di tempat lain itu sebenarnya yang di otak atis itu, gitu. Dan sampai sekarang sepanjang saya membimbing, itu tipenya biasanya dua mahasiswa itu. Dua-duanya oke di urusan hidrogeologi, datanya banyak, dan seterusnya. Tapi ketika ditanya yang lain, itu ada dua. Satu, itu dia bisa menjawab karena memang dia wawasannya memang kebetulan lagi ingat banyak, gitu ya. Yang satu lagi tipenya yang ya saya kan sudah jelaskan minimum, Pak. Iya, kan? Kenapa kok ini lagi, masih diperdalam lagi, gitu loh. Walaupun kalimat itu tidak muncul pada saat sidang, pasti ya. Kayak kemarin Ucok sebenarnya menurut saya juga tidak terucap dari dia, gitu ya. Karena dia merasa ya, dia sudah cukup kok menjelaskan tentang sedek, satu lagi hubungan dengan struktur, gitu ya. Nah, masalahnya kan yang disampaikan oleh penguji kolokium kemarin, ya itu kan karena sudut pandangnya beda, gitu ya. Ada orang si Ucok itu dan saya lebih ke air, nah, yang menguji lebih ke struktur. Akibatnya kan level observasinya beda, gitu loh. Bayangnya. Nah, terus terang, terus terang di tempat kita, itu saya belum menemukan formula yang pas, gitu loh. Formula yang pas, sebesar apa pembahasan yang non-study kasus itu, sedalam apa, itu saya belum menemukan formula yang pas. Nah, selama ini memang yang menurut saya dalam tanda kutip relatif, apa ya, tidak ada masalah. Itu adalah biasanya kalau yang menggunakan pemboran pemboran apa namanya, yang untuk kasus migas, gitu ya. Entah terkait sama seismiknya, entah terkait dengan geokimianya, gitu ya. Yang pokoknya yang muka arah-ara situlah, itu relatif kok apa ya, pembahasan yang lainnya itu kok sepertinya tidak terlalu apa ya, kayak kemarin, gitu loh. Ya, Anda kan mungkin sudah sering ikut kolokium, mungkin punya relatif perbandingan lah, gitu. Nah, kemarin itu saya sampai ini juga, garo-garo kepala sendiri, gitu. Ternyata sedalam itu, gitu, tetap, gitu loh. Nah, saya itu ingin Anda juga sadar itu, gitu. Jadi, ketika kita misalnya bilang Anda water quality index dan lain-lain, terus ada pemodelan transportasi masak, itu di alam kita bisa dilakukan, nggak ada masalah, gitu ya. Hanya, Anda siap nggak, gitu, ketika Anda terlalu concern di sini, tapi ternyata di strukturnya masih di otak atik detil, ya, bukan minimum ya, tapi advance menurut saya. Kemudian di otak atik urusan, apa, mungkin, ya, biasanya sih yang berat struktur, ya. masalah fascia sedimen, ya mungkin, gitu. Ya, kan? Karena, terus terang, dosen itu kan memang, ya, namanya orang beda-beda, leveling-nya, gitu. Kenapa, kadang-kadang, geologi itu dalam tanda kutip tidak terlalu punya kontrol. Karena memang, contoh kayak Uco kemarin, kalau dibilang air yang dia tes itu punya pengaruh dari air yang ada dari bawah, yang ada dendapan-dendapan sedek situ, maka mestinya angka TDS-nya jauh lebih tinggi dibanding yang dia ukur. Dia kan paling tinggi dua ratusan, ya, kan? Kalau sudah tercampur air-air mineralisasi, apalagi Anda yang air panas atau dita itu, itu sudah level seribu ke atas, Pak. seaksin itu beda ekstrimnya, gitu ya. Jadi ketika airnya sendiri masih 100 atau bahkan ada yang 50 dan selanjutnya BPM ya, untuk TDS-nya, ya mestinya nggak ada pengaruh dari bawah. Ya kan? Nah, akibatnya sebenarnya dalam konteks pemetaan hidrogeologinya Uco, mestinya tidak perlu ke sedeks, gitu loh. Tidak perlu detil ke sedeks, gitu. Cukup dibilang ini ada sedeks, kedalaman sekian menurut Cianu. saya begini terkait dengan struktur apalah, gitu ya. Dia jelaskan. Ya mestinya cukup dong. Kebayangnya. Jadi saya itu, saya kasih, bukan menurunkan semangat Anda, tapi saya itu ingin ini aja reasonable saja di awal, realistis di awal. Bahwa Anda kalau bisa urusan hidrogeologinya itu tidak perlu terlalu detail justru. Kalaupun mau detail, tidak usah semuanya dimasukkan skripsi, menurut saya. Karena kan syarat lulus itu secara administrasi dan konten dari skripsi. Betul ya? Nah, jadi misalnya ini, pemodelan transportasi masa, ya itu boleh, tapi tidak usah dimasukkan ke halaman skripsi. Kalau saya, lebih baik Anda itu konsennya ke deskripsi data saja. itu menurut saya ya, level-level itu untuk urusan hidrogeologinya. Supaya tidak terlalu pusing buat saya. Apa namanya yang dimaksud deskripsi itu misalnya Anda punya data, terus Anda plot muka air tanahnya, bikin kontur, terus Anda punya data TPS, bikin kontur, yang gitu-gitu saja. Dengan dengan apa namanya, penegasan bahwa bisa jadi kondisi hidrogeologi ini tidak berkaitan langsung dengan komponen geologi, kecuali misalnya yang bagian sini nih Pak, ini ada sesar. Nah, di sini nih, saya lihat mata air berjejer. Nah, di sinilah kontrol geologi. Terus misalnya di satu tempat airnya dingin semua, tiba-tiba ada satu yang TDS-nya tinggi sekali, tapi temperaturnya nggak panas. Contoh kayak air zam-zam itu kan TDS-nya tinggi Pak. Seribuan itu air zam-zam bagi yang pernah minumnya. Kan agak payo rasanya kan. Tapi kan di tempat aslinya itu nggak panas. Nah, itu kan artinya sudah dia terlibat dengan satu reaksi mungkin yang intensif mineralisasinya. Nah, itu hanya ada satu di lapangan Anda misalnya. Nah, itu baru itu. Ini pasti ada nih kendali geologinya. Ini gitu ya. semuanya dingin, semuanya TDS-nya seratus, ini seribu sendiri. Jadi, mungkin kita harus bilang begitu juga. Kayak si Ucok itu juga, saya harus tegaskan hidrogeologi ini tidak berkaitan dengan, tidak dikendalikan oleh proses hidroge, tidak dikenalkan oleh kondisi geologi secara langsung, kecuali patahan-patahan yang berfungsi sebagai penyalur air kalau Anda ingat kemarin. Jadi, ada lapisan di atas yang kemudian ngelewatin sesar turun ke bawah. Di bawahnya itu rencana terowongannya. Nah, mungkin itu. Jadi, menurut saya hal-hal yang analisis-analisis yang advance, saya usul tidak usah terlalu Anda pusingkan untuk masuk ke skripsi. Tapi, bisa Anda tulis di makalah atau tidak ada masalah. Supaya pikiran Anda itu tetap sebenarnya lebih concern ke geologi dulu. Dan geologinya itu harus se-level dengan kalau Anda tipe A. Itu yang kadang-kadang tidak adil. Saya kan sering bilang ke Anda, kakak kelas Anda. Kalau saya disuruh tugas saya, saya mending milih tipe A. Mending milih tipe A. Yang tidak pernah dipertentangkan lagi metodenya, tidak pernah lagi dipertentangkan lagi kedalaman analisisnya. Semuanya sepakat. Gitu maksud saya. Tapi, karena sekarang kondisi-kondisi lagi tidak karu-karuan begini, mari kita realistis juga. Oke, tipe B. Tipe B. Tapi saya wanti-wanti dari awal agar ada Ziki dari tadi ya ampun. Ini tidak melihat. Elah. Ziki. Kenalan dulu Pak. Kenalan Pak. Tidak sudah kemarin dari kemarin. Cuman ini. Oh, iya Pak. Ziki, saya tidak lihat ini. Yang lain juga tidak lihat ada permintaan di kamar tamu. Jadi baru di ini. Tapi ini direkam nanti selanjutnya Anda coba nonton aja ya. Tapi kalau Anda pinginnya apa, Ki? Halo? Jiki. Halo Pak. Potong-potong tadi Pak. Ya, makanya sorry saya telat ngasih masuk Anda. Jadi untuk yang sebelum Anda masuk ini, ini saya rekam. Nanti Anda bisa tontonnya. Nah, sekarang saya tanya, Anda pinginnya apa? Deskripsinya yang ada di kepala Anda sekarang. Ya, unmute lagi. Ki, tidak usah unmute, Ki. Kecuali lagi di terminal. ya sudah lah. Kita oh internet tidak stabil, oke. Ya sudah, Anda dengerin dulu rekamannya aja. Jadi saya ketik. Anda nonton rekamannya saja di YouTube. Oke. Jadi, apa namanya, kurang lebih itulah ya, harus realistis. nggak apa-apa kita rekam juga orang kan. Kita nggak mendiskreditkan lembaga atau orang-orang tertentu. Kita hanya membahas posisinya memang sekarang jadi begini, memang. Kalaupun Anda ngambil tipe B dengan saya, selain data yang Anda ambil, yang mana nanti di hidrogeologi menurut saya tidak jauh dari analisisnya si Uco kemarin. Enggak. Jadi, ada titik-titik gitu ya. Menurut saya, deskripsi data saja. Nggak usah bilang-bilang ini layak minum atau apalah. Pokoknya jangan mikirin itu dulu. Yang penting ada data air. Kemudian kita visualisasikan. Nah, tapi tetap Anda itu justru harus mendalami geologinya. Contoh misalnya pasir impun misalnya. Rasanya kok agak sulit menjelaskan kendali geologi, pola tektornik, dan lain-lain. kepada proses pencemaran di pasir impun. Terlalu jauh menurut saya gitu ya. Selain mungkin kontrol geologi, iya, saya setuju. Jadi, batuan-batuan yang ada di situ, jenisnya apa, mungkin porosity-nya beda, permeability-nya beda, gitu ya. Itu oke. Mungkin juga ada sesar yang tersingkap, mungkin saya nggak tahu. Itu pengaruh. tapi kalau kemudian harus dicocokkan dengan apa itu namanya, fase-fase tektonik tertentu, paling kita hanya bisa sampai misalnya arah sesarnya kemana. Nah, ini tuh cocoknya dengan pola apa. Mungkin begitu ya. Saya nggak tahu bagaimana pendapat Anda ini. Suasana di mahasiswa ini mengalami kebingungan, nggak? Ada yang bisa ini, kita bicara objektif saja, nggak usah nyebut-nyebut nama. Tapi kesan Anda kan boleh, misalnya. Apa Anda masih bingung juga gitu untuk tipe tugas air level, tugas air tipe B level kedalaman bidang umumnya itu sedalam apa gitu Anda masih bingung nggak? Kalau saya sih Pak, iya mungkin masih bingung sih Pak. Terus, terutama buat ini Pak, jadi kan karsam kami kan tidak jadi Pak ya. Dan berarti kan otomatis kita tidak punya mungkin kesempatannya kalau buat secara ofisial ya, untuk ke lapangan tuh nggak ada kan? Dimana Mungkin tidak tidak se-level karsam. Ya bisa jadi mungkin dialihkan, dan waktunya tidak selama di karsam mungkin begitu. Saya juga belum persis memahami solusinya. Lanjut, lanjut. Nah iya, sebenarnya yang saya bingungin tuh ketika nanti saya mungkin misalkan saya ambil THB dan lapangan misalkan. Saya tuh sebenarnya yang saya cari tuh kayak langkah-langkah apa yang saya mesti lakuin tuh agak masih belum terlalu kebanyakan. kalau menurut saya justru begini agak terbalik menurut saya. Ketika Anda tidak belum dapat karang sambung artinya Anda justru belum punya pengalaman basic tentang pengamatan batuan. Ya kan? Sementara nanti ketika Anda di lapangan tipe B yang kita ini bisa jadi Anda berurusannya tidak dengan singkapan awalnya. Anda akan ngambil sampel ketemu sumur, ketemu mata air, begitu kan. Paling di kemudian di setiap lokasi itu Anda mencoba membuat semacam sketch begitu mungkin ya. Misalnya ini saya gambar misalnya begini gitu ya. Jadi ini sumurnya, ini muka air tanahnya, ini batuan apa yang kira-kira terkesan dari atas itu ditembus. Kemudian nanti Anda cari tahu setelah data airnya banyak, Anda cari tahu di level sekian eh oh ininya harus saya matikan ntar virtual backgroundnya oke nah jadi di level sekian ini Anda cari singkapan mungkin di tempat lain itu tersingkap nah begini misalnya ya ada di satu tebing yang ini sungai mungkin itu batuan yang sama levelnya itu muncul oh berarti tadi yang saya lihat di sumur itu batu itu jadi memang kalau manusia justru agak kebalik justru mestinya Anda tidak perlu bingung apa yang dilihat batunya gitu ya karena memang Anda belum dapat jadi pengamatannya di riset jadi pengamatan sumur dan pengamatan mata air nah paling ketika mengamati mata air yang belum ditutup oleh semen yang belum ada penampungan airnya mungkin Anda masih bisa melihat lapisan apa yang kira-kira menjadi aktiver dari air itu saya pernah posting di youtube saya kok yang saya lagi di lapangan ada mata air itu coba dicari bulan lalu itu saya langsung di lokasi mata air di dekat rumah saya nah paling itu menurut saya justru agak kebalik justru Anda tidak perlu bingung karena observasi batuannya belum pernah diajari secara formal nah jadi ya tapi itu satu masalah ketika Anda belum diajarin itu juga tapi ketika jadi skripsi tidak mau tahu pokoknya analisis geologinya itu harus sedalam ini nah itu saya juga masih belum dapat proporsinya oke jadi menurut saya kesimpulan saya gini untuk yang satu hal ini semuanya tentang kualitas air menurut saya nah kecuali untuk yang tambang ini saya belum belum ketemu ini kalau Dita ya kalau maunya di daerah tambang ini saya belum punya contoh terus terang nah kecuali daerah tambangnya mau tambang di padalarang mungkin bisa atau tambangnya itu di ini di daerah palimanan kan banyak tambang batu kamping ya nah itu ada juga lokasi air panas palimanan indramayu cirebon itu loh ya kan itu bisa tapi kalau yang masih di kepala saya di perencanaan saya itu yang lokasi tadi pengalengan terus di pengalengan juga itu punya masalah kualitas air loh jangan salah nitrat nitrat nitrit itu kan indikator pencemaran dari aktivitas manusia ya kan ternakan ya Pak ya jadi pengalengan terus tadi itu menang pasir impun terus satu lagi itu di hulu tadi ada yang mungkin enggal tadi yang bagaimana kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya nah itu di tahun ini dan tahun kemarin itu ada penelitian anak S2 namanya Arifin itu di daerah Bandung Selatan yang hulu sana yang Cisanti itu loh ya ya tahu ya nah di daerah situ Pak jadi bisa saja Anda datangin lokasi yang sama mengambil sampel Anda bandingkan antara air tanah dan air sungai kemudian Anda bandingkan dengan penelitian yang sekarang itu itu juga bisa ya kan kemudian di Majalengka sih menurut saya masih open ya open itu dalam arti Anda bisa kualitasnya termasuk bisa juga kualitas plus muka air tanah menurut saya sih masih sama levelnya ini terserah Anda tapi saya juga kalau yang Majalengka karena bolanya tidak hanya di saya bolanya harus di mahasiswa S2 ini juga maka ada satu orang lagi kan yang harus diajak ngomong gitu ya kalau mau di Majalengka kemudian untuk Farhan pemodelan numerik enggak boleh tapi itu menurut saya di luar ini aja di luar skripsi jadi Anda itu menurut saya sampai pada level ini saja mana yang konsentrasinya tinggi mana yang rendah semakin meninggi ke arah mana penyebabnya kira-kira apa dah gitu aja nah termasuk tadi riski ya masalah pemodelan klor itu ada namanya software itu ini Pak ada namanya yang untuk memodelkan kalau misalnya kita punya klor atau atau sulfat atau apapun ya sekarang kita bisa modelkan dulunya itu seperti apa konsentrasinya itu bisa software kalau tidak salah lupa saya saya sepetik disini itu softwarenya softwarenya USGS gratis water quality speciation software sebentar saya itu speciation software oh mintek mintek itu beli coba ini saya copykan ini aja link google nya ya coba anda cari gak masalah kalau itu anda mau nah itu itu aja coba kata kuncinya water water quality speciation quality speciation speciation software gak salah kalau anda mau itu tapi sekali lagi gak usah masuk-masukin hitungan itulah menurut saya terlalu ya jangan masuk walaupun kalau mau dalam tanda kutip agak berstrategi ya masukinnya nanti setelah perbaikan juga bisa yang penting pas sidang itu gak usah ditonjolkan waktu sidang itu tonjolkan data anda lumayan banyak observasi anda lumayan banyak itu sudah meningkatkan nilai anda sebenarnya aura-aura lulusnya itu lebih kental dibanding aura kecewanya gitu ya aura puasnya itu lebih kental itu saya alami jadi yang penting anda graf itu jangan banyak salah ketik itu tuh lumayan jadi penguji itu masuk zoom meeting itu dengan perasaan yang ini bersih ini anak ini berarti teliti dan lain-lain terus data usahakan yang kayak kemarin Ucok Ucok itu kan lokasi singkapannya itu ada kayak 95 95 ada yang banyak sekali dia membuat statistik lokasi observasinya banyak sekali walaupun memang di bagian selatan minim ya kan bagian bagian punggungannya ya betul lain tercel dan lain-lain juga kan perusahaan gak mau nanggung kalau jalan-jalan ke situ sendiri kan jadi yang seperti itu harus anda tonjolkan kayak si Ucok itu kemarin kan anda jarang lihat ya ada singkapan jumlahnya berapa terus dibikin pie chart yang ini singkapan batu anu yang ini batu anu berapa persen berapa persen nah justru menurut saya harus yang begitu anda tampilkan deskripsi jadi anda itu harus stand out itu istilahnya yang kemarin gak nulis begini nih yang ini kok nulis ini ini kelihatan dia cukup waktu untuk berinovasi jadi deskripsi anda itu oke jadi kalau saya sih itu ya jadi silahkan kita konsentrasi mungkin sementara ini di 2 3 lokasi 4 bahkan terserah anda yang mau yang mana jadi pasir impun yang ada di tangan saya dan nanti dibimingnya sama Pak Arief pasir impun sama pengalengan pasir impun pengalengan itu bareng sama Pak Arief terus satu lagi yang di Cisanti satu lagi yang di Majalengka gitu jadi kurang lebih ada 4 lokasi tapi dimanapun sebenarnya level anda untuk masuk ke skripsi ini lebih kepada deskripsi data menurut saya yang lain-lain jangan dimasukkan lah walaupun anda mau masukin nanti setelah perbaikan setelah sidang baru kita ini gak masalah sudah gak dilihat lagi boleh nambah tapi gak boleh ngurangi kan kan gitu gitu mungkin ya jadi rasanya bisa dimulainya tapi juga ini kan sudah November ya kita lihatlah anda semua punya motor ada Pak saya gak ada Pak saya gak ada Pak saya gak ada Pak oke nah maksud saya gini bukan apa-apa jadi anda mungkin tapi semua lagi di Bandung semua ini saya masih di Tangerang untuk yang Tangerang Enggal menurut saya kok kalau bisa jangan ke tempat lain ya menurut saya mungkin kan kalau di sekitar anda gitu dicari yang di sekitar sungai Cisadane Ciliwung ya Pak atau Cisadane ya Pak ya Cisadane Ciliwung sudah banyak diteliti Pak Cisadane mungkin oke tuh ya nah tentunya di awal ini saya juga perlu wanti-wanti ke anda ya ya untuk menghindari penularan virus kan yang sudah pasti sebenarnya selama anda pakai kendaraan pribadi nah itu lumayan tuh mengurangi resiko kan jadi jangan pakai kendaraan umum dan lain-lain makanya jangan jangan ke Bandung yang belum di Bandung gitu ya nah jadi itu yang pertama yang kedua pastikan anda pakai ini terutama di tempat-tempat yang masker ya di tempat-tempat yang banyak orang gitu nah tentunya dalam ini nanti anda ngambil data ini mestinya sih ya orang nggak berkerumun mestinya logikanya ya karena kecuali bidang kita bidang ekonomi yang suvei ke pasar nah itu pastilah ya kan atau dokter yang meneliti tentang penyakit di rumah sakit pasti banyak orang kalau anda ini kan relatif sebenarnya terkendali gitu walaupun juga beresiko karena anda masuk-masuk ke komplek-komplek orang lain ya kan hanya kan bisa diminimalkan gitu kontak menurut saya menurut saya itu ya nanti berarti sekarang bola dari saya ini ya tergantung anda nanti milih yang mana karena anda itu berapa sih 1,2,3,4,5,6 ya oke kalau bisa sih di satu lokasi itu jangan lebih dari dua ya pasir impun dua terus mungkin yang di Cisanti dua terus yang di pengalengan dua gitu menurut saya sih ya oke akan lumayan dari sini ke pengalengan itu kan kalau pakai motor tidak terlalu jauh juga ya ya kan itu ya anda pikir-pikir dulu lah kalaupun dengan kondisi anda pak kayaknya mayoritas dari kami akan memilih pasir impun karena dekat ya mangga nanti kita atur itu mungkin ya tergantung anda pikir dulu aja tapi intinya sih tidak ada masalah ini kualitas air itu buat saya oke tinggal kita ini saja penyampaiannya sip jadi mulai sekarang anda mulai googling lah itu apa referensi dan kalau googling referensi itu gini pak ya yang pertama itu anda yang bentuknya makalah itu harus sudah wajib ya kan nah coba pakai database yang ini pak lens.org itu bisa diakses dari mana saja karena gratis atau dimensions dot ai ini juga free bisa nah kenapa gak google scholar google scholar itu oke gak masalah hanya dia itu gak bisa tidak punya tools untuk memfilter publikasi berdasarkan tahun ya kan dia cuma bisa nge-sort tapi gak bisa misalnya yang tahun 2005 ada berapa gitu gak bisa pakai google scholar nah kalau pakai dua itu bisa gitu ya nah jadi yakinkan anda sudah melis semua publikasi yang di judulnya itu ada kata-kata pasir impun nah itu satu yang di judulnya ada kata pengalengan yang di judulnya ada kata-kata cisanti ya tolong anda ini jadi kalau pakai dua database itu ini bisa share screen ya coba aja saya demokan satu ya saya demokan ya layar saya sudah kelihatan ya sudah jadi ini misalnya lens ya oke nah ini anda bisa sign up ya kalau anda login sih bisa pakai intinya anda bisa register gak ada masalah manfaatnya kalau register itu anda bisa mendownload data paper-nya bukan pdf-nya ya paper-nya metadata-nya jadi tabel makalahnya apa saja judul dan lain-lain itu bisa di download jadi tabel Excel gitu jadi misalnya anda googling pasrim pun ya misalnya ini kalau misalnya saya login aja saya ya saya loginnya pakai Orkid ini juga anda bisa bikin akun gratis di Orkid nah pas register pakai akun ini Orkid bisa atau mau pakai akun email anda sendiri register bisa gak ada masalah oke nah sekarang nanti pasti muncul disini kan nama saya karena sudah login nah sekarang anda lakukan nah ini tuh filternya di sebelah kiri ini filter ya author institution ya kampusnya negaranya dan seterusnya nah yang ini patent nah ini gak perlu terlalu dilihat yang atas saja jadi kalau misalnya saya kasih pasir pasir impun nah ini pak jadi nanti bisa dicari pasir impunnya itu di judul sebentar ya edit search filter not applied sebentar query text editor oh ini nih sorry oke oke saya ini ya saya ulang lagi ya sebentar tadinya kan ini terus title mana ya title oke start exploring lens oke jadi klik start exploring lens tadi nah dari sini nanti anda bisa edit search edit search oke nah di sini klik title karena kalau anda klik yang title abstract ini akan banyak pasti hasilnya jadi lebih baik yang masuk ke title saja jadi tulisan pasir impun itu ada di judul gitu maksudnya nah jadi tinggal anda kasih ini anda tahu ya bedanya pakai tanda kutip sama enggak oke udah oke jadi ini search ininya jangan lupa title supaya enggak terlalu banyak hasilnya dengan asumsi semua yang membahas pasir impun pasti di judulnya ada tulisan pasir impun ya kan gitu nah nah disini lumayan 12 pak enggak banyak ini nah jadi disini anda bisa lihat papernya disini ya kan tentunya ada yang tidak relevan bisa jadi misalnya ini ya ini yang enggak relevan nah jadi disini anda bisa kemudian melokalisir pak kalau hanya 12 ya anda tinggal pilih yang terkait dengan bidang anda apa misalnya ini gitu kan misalnya ini gitu ya itu harus anda baca pak ya itu harus anda baca nah paling anda bisa memainkan filter disini pak kalau anda ingin tahu apakah semuanya open access gitu ya bisa di download pdf nya itu bisa misalnya ini open access ya saya klik ini refine artinya select only open access ternyata hanya satu ya kan tapi kalau misalnya ini saya tidak tapi saya juga enggak yakin contoh seperti ini masa iya enggak bisa di klik coba ini kalau saya klik oh ini digital library pak jadi ini punya ITB ini ya sekarang kita coba klik ya coba kita klik pak jadi saya udah itu pak udah nyari udah nyari tesisnya mas Arifin pak dan di 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 yang tersedianya abstractnya doang ya pak persis persis itu keberatan saya pak persis nah ini sekarang testimoni anda sendiri kan ya kan iya pak continuous persis memang meskinya ya harus semuanya dong di upload ya kan terus ada orang pasti ada orang yang nanya ada orang yang bilang kan bisa kontak penulisnya iya kalau masih iduh iya pak nah kalau sudah gak ada pak terus siapa yang mau ngasih itu kebayang gak jadi saya tuh sekarang jadi disimpannya di ini ya pak di perpustakaan geologi prodi pak iya tapi siapa yang masih mau ke perpustakaan buka-buka kertas apalagi zaman kayak begini pak ya ya kalau januari udah bebas kita kalau belum ya kan kampus masih tutup terus gimana jadi kan gak produktif sebenarnya ya kebayang ya nah itu keberatan saya pak saya tuh sedang memperjuankan itu sebenarnya gimana informasi itu selengkap mungkin di upload gitu ya di digital library ya kan jadi itu ini persis ini jadi buat saya sih buat apa sekalian gak usah gitu loh pak kalau cuma nabstrak ya kan gitu saya sedang bicara kemana-mana arusan itu oke jadi ini juga begitu di klik itu ternyata mati pak linknya jadi jadi dari kenapa harus lebih dari satu database gitu itu itu gunanya siapa tau disini mampet di tempat lain dapat gitu ya nah untuk kasus pasir impun maka kata kunci yang berikutnya itu bisa saja anda cekungan Bandung pak ya kan untuk tau setting geologinya regional itu cekungan Bandung ya jadi biasakan kalau mencari makalah itu harus pakai kata kunci yang memungkinkan anda mendapatkan semua sebanyak mungkin gitu loh harus itu dulu nah setelah nanti ketahuan seribu baru kita keringetan gimana cara milihnya kan gitu ya tapi jangan anda berangkat dari cuman sepuluh gitu ya karena kalau cuman sepuluh nanti dikhawatirkan anda kayak kemarin ucok kata siapa sedek harus disitu misalnya gitu ya jadi anda mumpung belum mepet nih waktunya coba anda mulailah pakai kertas begini ya gambar-gambar gitu pak gak usah bagus-bagus yang lihat cuman anda juga kan tapi di kepala anda nepel oke ini sejarah geologinya begini habis itu begini terus agak sesat jadi rekonstruksi sejarah geologi itu menurut saya sebelum bisa gak gitu itu hasilnya sama aja regionalnya kan nah kalau anda buat dari awal justru nanti sejalan dengan waktu anda bisa mengoreksi beda dengan kalau itu anda bikin terakhir konsentrasi ke hidrogeologi nih wah terus sejarah geologinya diubah-ubah kan ya konyol gitu saya gak ingin anda jadi korban gitu jadi lebih baik mulai sekarang dimanapun daerahnya anda coba setting regionalnya juga digambarkan gitu ya jadi Pasir Impun Cisanti sama itu semuanya Cekungan Bandung ya menurut saya semuanya hampir ini di Cekungan Bandung seragam jadi kalau anda mau sekarang berenam itu coba anda rundingkan nih Cekungan Bandung dulu yang anda bicarakan jangan airnya dulu Bandung settingnya bagaimana makalah-makalahnya itu sebanyak mungkin nanti anda bagi-bagi aku yang nomor 1 sampai 10 baca aku nomor 11 sampai berapa lah gitu ya nah ini bisa di save ini kalau itu bukan pdf-nya ya tapi bisa di save ini pak misalnya ini saya select all semua ya all results nanti ini bisa di sebentar table nah ini bisa di export ini di klik semua all results eh kok jadi itu remove clear selection ada kok menunya nanti saya ini lagi mestinya ada nanti di akun anda itu nanti dikirimi email isinya 12 makalah itu tapi datanya sudah lengkap penulisnya siapa dan lain-lain oleh karena itu saya anjurkan anda pakai reference manager juga ya reference manager jadi pakai Sotero atau Mendeley gitu jadi referensi ini nanti bisa di input ke situ nanti anda melakukan sitiran itu udah rapi gak mungkin salah gak mungkin ada yang kelewat gitu ya jadi ini saya close dulu stop share ya tapi anda kurang lebih sudah tahu lah jadi anda bisa pakai Sotero.org Mendeley.com itu reference manager itu isinya daftar daftar referensi ya jadi ini text anda word ini file Sotero nah semua referensi anda masukkan ke sini dulu entry semua ya terutama yang terkait nanti ada tombol yang bisa di install tombol Sotero itu ada di dalam word nanti tinggal insert citation nanti anda pilih mana yang mau dipilih misalnya bumi bulat mau menyetir siapa nanti connect dengan database ini anda misalnya Pak Erwin pernah nulis paper tentang bumi bulat anda pilih klik nanti otomatis di bagian bawah dari skripsi anda daftar pustakanya muncul setiap anda tambah muncul setiap anda hapus hilang gitu terus anda waduh format citasinya nih harus ngikut ITB iya kan wah kalau dulu anda ganti kurung urutannya komanya diganti lalalala ini miring enggak kalau ini enggak cukup anda download template ITB sudah ada itu nanti di Sotero nya anda setting mengikuti template ITB nah nanti semuanya ganti gitu jadi pesan saya itu menurut saya ini udah kelamaan nanti anda jamuran jadi yang pertama silahkan anda putuskan lokasinya dimana terus dimanapun rasanya semuanya cekungan Bandung jadi anda berenam coba rundingan lah bagaimana menggambarkan cekungan Bandung secara komprehensif gitu ya masalah nanti gambarnya sama diantara bertiga gak ada masalah kan masing-masing satu tim itu dulu terus kemudian sejalan dengan waktu kita coba masalah ngambil datanya nanti itu ya saya sih saya sih memprediksi mengambil data itu paling cepat Januari atau Februari gitu tapi anda harus ini dulu misalnya ini anda mau pemodelan transportasi masa atau misalnya pemodelan CL dari mana gak usah pakai data anda sendiri coba pakai data kualitas air punya orang anda main-mainin dulu sendiri gitu ya jadi sekarang intinya studi regional dulu saya gak mau anda jadi seperti Uco kemarin gitu urusan sesar aja jadi ya kalau kiamnya berdua jam jadi itu kemudian lakukan telah literatur dengan cara yang tadi sudah saya sampaikan kemudian pada saat mengelola sitiran anda pakai reference manager udah pilih salah satu install jangan lupa kalau install itu desktop app-nya di install satu lagi connection ke word connection-nya ini juga ada tombolnya jadi di word anda muncul tombol baru gitu nah itu kemudian sudah paling gitu jadi kalau dari saya sih justru anda concern ke geologinya jangan ke airnya dulu ya baik pak mungkin itu di terus satu lagi ini seandainya seandainya anda dapat tawaran dari dosen lain yang anda kemudian merasa berminat jangan sungkan sama saya ya lebih baik anda langsung bilang pak maupun ten ini saya mungkin akan mundur dari sebagai mahasiswa bimbingan bapak saya ada topik lain gak ada masalah saya ada bimbingan orang lain aja ngobrol sama saya gak saya tolak cuman jangan jadi berat lah gitu ya baik pak ini itu ya siap oke pak terima kasih terima kasih pak oke sama-sama dujir juga yuk 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 assalamualaikum waalaikumsalam